Hai guys, selamat datang di channel Finally, bertemu dengan saya sama aku Andi Dan selanjutnya nih, aku akan ngebahas tentang kasus tiktoker gitu Dia ini sedang diperbincangkan banyak orang Karena kayak dianggap menipu selama ini Ya, padahal mungkin dia gak berniat seperti itu Tapi netizen lah yang udah tertipu Jadi nama tiktoker ini adalah Sun Yon Sun Yon, aku lupa, nanti aku taruh Dia ini adalah salah satu cosplayer di Indonesia Nah, keliatannya jadi kayak cantik Masih muda, masih ABG Yang solehot gitu ya Tapi ternyata, oh ternyata Ada sesuatu yang tersembunyi Ya mungkin kalian ngiranya itu cewek Tapi ternyata cowok Ya, nanti kita bongkar deh video-videonya Terus gimana dia aslinya gitu kan Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan Kita tahu pastinya, agar kalian gak pilih sekali aku Apa itu baru? Dan tanpa kelamaan lagi langsung aja kita ke videonya Oke, jadi ini ada postingan di Youtube Tentang kasusnya si ini, cosplayer ini Inilah orang yang dibenci dan dihujat satu Indonesia saat ini Lah, kok bisa dibenci? Padahal kan cakep Walah-walah, pake nanya Gini-gini, mending kalian like dulu Kalau udah, makasih Jadi, ada seorang cosplayer bernama Sun Yon Mungkin kalian akan mengenai dia yang cek Iya kan? Sun Yon Nah, ternyata dia ini adalah laki-laki loh Dia dihujat dan dibenci karena menjadi fanboy Laki-laki yang cosplay sebagai perempuan adalah hal yang menyimpang Makanya gak heran dia dihujat habis-habisan sampai dia hiatus Apalagi Indonesia mayoritasnya beragama Yang dimana hal seperti ini tuh sangatlah tabu Gimana menurut kalian? Jir, kena mental sama netizen Indo Gara-gara dihujat sampai dia itu sih Off sosmed untuk beberapa waktu gitu Nah, coba kita kepoin TikToknya ya, cari tau nih Oke Oke When lu baru aja buka TikTok atau WA dan tiba-tiba isi FYP atau SW kawan lu Isi brande FYP yang tiba-tiba muncul dan ternyata SW kawan lu masih sama aja kayak brande Oke Keliatannya kayak cakep Cantik Bodinya langsing Tapi ternyata cowok kok bisa ya? Tuh Lihat Astolfo dribble Kok bisa bening banget? Gue heran kalau Astolfo cowok tapi mana jakunnya? Mungkin dia masih kecil ya? Makanya gak kelihatan jakunnya gitu loh By the way guys, kalau gak tau Astolfo itu, Astolfo itu anime, anime sosok anime gitu Ya cosplaynya pakai, pakai ini Coba kita lihat Astolfo dribble Oh ini dribble Mana nih dribblenya? Dribblenya kan goyang dada yang gini-gini gitu kan Oke Baiklah Baiklah Coba kita lihat Ini Ini Oh ini bukan Bukan Sonyon Kita coba lihat Sonyon Akunnya Sonyon Ini nih guys akunnya Oke jadi ini akunnya ya Sonyon Oke I cosplay for fun Support me here Oh Ini mukanya Cowok ternyata guys Tuh Ini Satu hari yang lalu Oke Dia bikin caption Oke Kita baca captionnya Lihat terjemahnya langsung deh Kata-kata kasar, konyol Saya tidak percaya Saya mendapat banyak Keluarga sekarang Meskipun saya hanya cosplay Untuk bersenang-senang Bahkan tanpa pergi ke acara sebenarnya Saya memposting diri saya sendiri Karena saya merasa cantik Untuk sekali Tetapi saya tidak berharap Untuk mendapatkan begitu banyak kebencinya Seperti doxing Doxing itu kayak Diungkapkan identitas aslinya Mendapat begitu banyak kebencian Apa nih Dan lain-lain Saya baru berusia 16 tahun Yang cosplay sebagai bentuk Saya mengatasi kenyataan Itu selalu impian saya Untuk cosplay sebagai karakter Yang saya cintai Dan sekarang saya takut untuk cosplay Karena bagaimana itu mengingatkan saya Bahwa beberapa orang benci saya Hanya karena saya cosplay Tapi bagaimanapun saya punya Kontra dan pro Saya sangat senang bahwa saya Membuat banyak teman yang Benar-benar peduli dengan saya Oke Kita banyak Banyak Apa komennya gitu Tuh jangan takut untuk cosplay Lah 16 tahun Semangat ke Banyak pro kontra gitu sih guys Karena yang satu Bilang kayak Ini penyimpangan Kalau diterusin Bakal akan terjadi kayak Keterusan penyimpangan gitu loh Tapi kalau secara Yang seni Ya gak apa-apa Karena ya itu diri-diri dia Secara seni ya bagus Tapi kalau segi Yang lainnya ya Akan timbul banyak Pertentangan gitu guys Oke coba kita lihat Yang lain ya Video-video yang lain Eh cakep banget ya Ini editannya mulus banget Mulus banget Aku akuin editannya Bening banget Oke Bening banget Oke Ini juga putih banget Oke Astro Coba wajah asli Wajah asli Wajah asli Wajah asli mana ya guys Oh ini Wajah asli aja Tapi cute loh Cute Tuh Oh ini nih guys Astrofo Astrofo ini Buset Tinggalnya kecil banget Tuh Tuh cowok kan Ternyata guys Tuh Udah abis videonya Tapi banyak orang yang menghujat tuh Kayaknya bukan karena dia cowok Karena merasa Netizen tuh tertipu Ekspetasi mereka tuh Gak sesuai kenyataan Ekspetasi mereka kan Udah kayak I love you Cantik-cantik Tapi begitu tau dia cowok Dihujat Jadi kayak sakit hati Karena Cowok-cowok pada Mengidam-ngidamkan Cowok juga Memangnya sakit hati Gak terima gitu loh Oh terus ini ya Instagramnya Tapi kok benderanya Cina A man Udah jelas ya A man Berarti kan man kan cowok Story-nya apa nih Oh hi I'm back And I got Diagnized with Schizo Hah dia Schizo fair Nih ya Really Oh ini Tapi aku akuin Make upnya Bagus banget Keren banget Tapi kenapa Ada si hujot Oh ini Ini dia aslinya Indo kan dia Indo Indo kok guys Dia Dia Tuh orang Indo Dia bikin story Indo Coba kita baca Komen-komen netizen Tuh Aduh So boleh kah Kalau menjadi suami Masa depanku Semestaku Ada yang komen Bang Lanang suka lanang Dia cewek Dia cewek Bionya aja Men Ya iya Bionya aja Men Tuh Banyak yang komen Bang Bang Ini banyak yang Fujo apa gimana Ini Buset ini Bodinya Mutus banget guys Bro WTF Lo cowok sadar Jadi gue yakin Lo jebol sama bapak Sofra lazim Komennya Jejik banget Komennya Fanboy Aduh Kasar banget Tuh Oke Ini cowok Pecew Sinjir Oke Di fotonya Yang ini Banyak banget Komen-komen Negatif Ya guys Kasian sih Banyak-banyak yang Kasar Dia kan masih 16 tahun Takut mentalnya Tuh gak kuat Gitu loh Jiji 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 Aku gak tega Oke Yaudah Kayaknya Itu aja Oke Oke guys Kayaknya Tengah-tengah Coba pesan aku Tentang Cosplayer Yang lagi Jadi Perbincangan Banyak Orang Sebenernya Menurut aku Ya Kalau Diluar dari Segi agama Atau Apa Ya gak Apa-apa Sih Dia bisa Explode dirinya Selagi Masih muda Hobinya Ya gak Apa-apa Tapi Kalau Kalian Kalau Misalkan Kalian gak Suka Jangan Dihujat Kasian Masih Di bawah Umur Ya Tolong Bahasanya Dijaga Nah Gimana Guys Menurut Kalian Apakah Kalian Punya Hobi Yang Banyak Tidak Disukai Banyak Orang Coba Cerita Di bawah Dan Kalau Kalian Ada Ide Buat Konten Berikutnya Kalian Bisa Banyak Comment Di bawah Juga And Thank you So much For watching And I'll see you Amor Next Video Bye Bye